Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Sinetron antepi terpaksa menikahi tuan muda Bertemu lagi dengan Bang Mimin Dimana Bang Mimin disini akan memberikan Bocoran Sinetron terpaksa Menikahi tuan muda yang pastinya Semakin seru dan Semakin menarik lagi Untuk kita saksikan Dimana di episode kali ini Abimana yang begitu sangat marah sekali Mengetahui Reno ternyata Menghamili wanita murahan Yang mana pada saat itu Reno yang diancam oleh Si wanita tersebut bahwa dirinya Akan melaporkan ke polisi Jika Reno tidak mau Bertanggung jawab Si Reno yang begitu sangat ketakutan Sekali ya jika Abimana Mengetahui dirinya menghamili Si wanita tersebut Namun si Reno tidak bisa berbuat Apa-apa ya guys Hanya bisa pasrah saja Dengan kenyataan Semuanya ini Dan ternyata Abimana pun mengetahui Ya bahwa Reno telah tidur Dengan wanita murahan itu Dan membuat wanita itu Hamil ya Yang mana pada saat itu Si wanita tersebut Mendatangi si Abimana Dan juga Kinanti Ya dirinya Mengatakan kepada Abimana Bahwa Keponakan berjadinya itu Telah menghamili saya Tanpa dia sadari Dia tidak mau bertanggung jawab Atas apa yang telah Ia lakukan kepada saya Saya tidak bisa terima Dengan semua ini Saya pastikan Keponakan bapak Abimana Bakalan di penjara Abimana pun begitu Sangat marah sekali Ya mengetahui semua itu Abimana disitu Bergerak segera pulang Ke rumah Dan ingin segera Bertemu dengan si Reno Pada saat di rumah Abimana disitu Berteriak sekali ya guys Memanggil si Reno Namun si Reno disitu Sudah menyadari bahwa Abimana telah Mengetahui semuanya ini Si Reno pun pasrah ya Mendatangi Abimana Yang menunggunya Di ruang tamu Disitu telah terkumpul Keluarga Abimana ya Abimana marah-marah Sekali ya guys Kepada si Reno Bahwa dirinya Memalukan keluarga Sudirja Telah menghamili Wanita murahan itu Kamu harus bertanggung jawab Dengan semua Kelakuan kamu Dan saya pastikan Kamu bakalan Pergi dari rumah ini Dan jangan kembali lagi Ke kehidupan Keluarga Sudirja Lagi Reno pun disitu Memohon Minta maaf Kepada Abimana ya guys Dia memohon Untuk tidak Disuruh pergi Dari rumah tersebut Namun Abimana yang Sudah terlalu Banyak pikiran Abimana disitu Mengambil tindakan Yang cukup tegas Untuk Menyuruh Reno Pergi dari rumahnya Bersama dengan Si Anita Sekaligus Karena si Abimana sudah Muak Dengan Kelakuan Anak dan Ibunya Yang selama ini Telah membuat Keluarga Sudirja Banyak masalah Terlihat Jika Yang disitu Yang sangat Marah sekali Yang menodongkan Senjata Andalannya itu Ke wajah Si Reno Bahwa Yang disitu Sangatlah Marah sekali Memalukan Kamu Reno Kamu sudah Membuat Keluarga Sudirja Hancur Dan Mencoreng Namanya Oma Tidak bisa Memaafkan Kamu lagi Jadi Oma Minta Kamu Pergi Dari Rumah Dan Dimana Diadegan Lainnya Si Amanda Yang menemui Abimana Dan juga David Disitu Amanda Memohon Meminta Maaf Kepada Abimana Dan juga David Namun Disitu Abimana Sangatlah Marah Sekali Dan David Begitu Sangat Marah Juga Kepada Si Amanda Bahwa Si Amanda Disitu Tidak Punya Malu Sudah Punya Banyak Salah Masih Tetap Mau Datang Ke Rumah Saya Disitu Abimana Menyuruh David Untuk Mengusir Si Amanda Dan Meminta Amanda Untuk Pergi Dari Kehidupannya Selama Lamanya David Pun Disitu Tidak Membela Amanda Karena Dirinya Sudah Terlanjur Sakit Hati Dengan Kelakuan Si Amanda Itu David Disitu Menyuruh Amanda Untuk Pergi Jika Dirinya Ingin Selamat Namun Jika Kamu Tidak Mau Mendengarkan Ucapan Saya Terserah Kamu Saja Nah Guys Penasaran Dengan Kelanjutannya Saksikan Terus Terpaksa Menikahi Tuan Muda Yang Pastinya Semakin Seru Dan Semakin Menarik Lagi Untuk Kita Saksikan Dan Buat Teman Yang Baru Menemukan Channel Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Terima Saksikan Terima Terima Saksikan Terima Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati